Anda kembali bersama kami, pemirsa pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, terus dikebut pemerintah menargetkan Bandara Kertajati yang diproyeksi sebagai bandara internasional akan beroperasi mulai Juli 2018 mendatang. Dan untuk mengetahui informasi itu kita akan bergabung bersama kontributor Berita 1 TV, ada Canggi Akare, langsung saja dari Bandara Kertajati Majalengka. Canggi, bagaimana progres dari pembangunan Bandara Kertajati ini dan fasilitas apa saja yang sudah selesai dibangun di sana? Ya, baik Popi, sejumlah persiapan dalam pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati Majalengka ini terus dilakukan. Dan saat ini progres yang dilakukan adalah melakukan runway sebanyak 3.800 meter dan runway 3.800 meter ini nantinya akan dijadikan sebagai landasan pertama di Indonesia yang mampu menampung 380 pesawat. Dan Presiden memang terus memonitoring dan juga mendesak agar pembangunan Bandara Internasional BIJB ini rampung pada bulan Juni tahun 2018 mendatang. Dan bandara ini akan menjadi bandara internasional kedua besar di Indonesia setelah Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Dan Bandara Internasional Jawa Barat ini diproyeksikan sebagai bandara dengan kapasitas yang mampu menampung daya yang lebih besar daya baik dari jumlah penumpang maupun dari jumlah pesawat yang siap melakukan penerbangan dari Bandara Internasional Jawa Barat ini. Dan bandara ini juga dibangun untuk membantu mengatasi kepadatan di Bandara Hussein Sastra Negara di Bandung. Dan nantinya proyek pertama ini akan banyak membantu penerbangan di Indonesia. Salah satunya adalah ini diwacanakan akan mulai tahun depan setelah dioperasikan. Jama haji asal Indonesia khususnya yang berada di Jawa Barat akan diterbangkan melalui Bandara Internasional Jawa Barat ini, Popi. Ya, Canggi. Lalu berapa banyak penumpang yang mampu ditapung di Bandara Kertajati itu? Ya, baik Popi. Berdasarkan rencananya, Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati, Majelengka Jawa Barat ini nantinya diprediksikan akan mampu menampung sebanyak 5,6 juta penumpang per tahunnya. Dan meski belum selesai dibangun atau proyek masih tetap berjalan sampai dengan Juni 2018 nanti, namun kabar baiknya adalah kehadiran Bandara Internasional Jawa Barat ini sudah mampu menarik banyak investor untuk datang. Dan investor ini merupakan investor dari luar negeri diantaranya dari Timur Tengah dan juga dari Asia Afrika. Dan total besaran investasi yang akan dikeluarkan untuk BIJB atau Aero City ini sebesar 200 triliun rupiah. Demikian, Popi. Baik, terima kasih Canggi Akare melaporkan langsung dari Bandara Kertajati Majelengka.